Selanjutnya pertanyaan dari Umi Farah Balik nanya lagi Kemarin yang sempat menanyakan tentang Tentang melaksanakan sholat tahiyat al-masjid Sekarang kembali bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf mau bertanya kiai Jika seorang lelaki hanya mempunyai sebungkus nasi Hanya itu yang dimiliki waktu itu Siapakah yang harus diutamakan antara ibu atau istri Mengingat seorang lelaki harus berbakti kepada ibu Dan juga harus memberi nafkah sama istri Ini statusnya seorang suami Yang hanya memiliki sebungkus nasi Miskin sekali Miskin sekali Yang hanya memiliki sebungkus nasi Pada waktu itu Yang diberi kemurahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 Allah Dan pada waktu itu Dianggap di rumahnya itu ada tiga orang Ada sang ibu Ada sang istri Jadi yang sebungkus itu Diberikan ke siapa Yang pertama Kalau menurut syariat Maka diberikan pada istri Kalau menurut Norani Maka diberikan pada ibu Kalau menurut akidah Karena begini Yang pertama Jadi saya ulang Kalau menurut syariat Peraturan perundang-undangan Sesuai Islam Adalah diberikan pada istri Yang sebungkus nasi itu Kalau menurut Norani Diberikan pada ibu Karena begini Yang pertama Ridallah fi ridhal walidain Jadi Keridhaan Allah Adalah Berada pada ridha Kedua orang tua Ridha itu kan dalam hati Tidak ada yang tahu Kemudian Yang kedua Nas hadis Juga Sahih Jadi Kalau anda fakir Punya satu nasi Bungkus hanya Sebungkus nasi Maka mulailah Dari diri anda Makan sendiri saja Kemudian Kalau masih lebih Maka Berikan pada Orang yang Ada di tanggungan anda Itu istri Istri dan anak-anak Maka kalau masih lebih Berikan pada Kerabatmu Termasuk orang tua Itu kerabatkan Jadi Menurut syariat Maka harus diberikan Pada istri Pertanyaan itu Bisa Dijawab dengan Pertama Kalau menurut syariat Jadi Perundang-undang Atau peraturan Islam Maka Sembungkus nasi Itu harus diberikan Pada istri Karena Sabda Nabi Al-Sallatu Al-Sallam Ada di bawah Ada di bawah tanggungan anda Kemudian Kalaupun masih lebih Atau dilebihkan Maka diberikan pada Kerabat anda Termasuk orang tua Itu hadis sahib Jadi Kalau menurut syariat Diberikan pada istri Kalau menurut Norani Maka diberikan kepada Ibu Karena Ridha Allah Juga Sabda Nabi Ridha Allah Fi ridha Al-walidain Ridhaan Allah Ada pada Keridaan Kedua orang tua Dan Wasukhtullah Fi suktil Walidain Dan Kemurkaan Allah Berada Di dalam Murkanya Kedua orang tua Artinya Ridha itu Kan tidak terlihat Dalam hati Jadi Seandainya Sebungkus nasi Itu Umpama Kalau diberikan Istrinya Akan Membuat Orang tuanya Murka Diberikan saja Pada orang tuanya Tapi kita tidak tahu Tidak tahu Bahwa apakah orang tua Karena dalam hati Jadi Kita ikuti saja Syariat Jadi kita ikuti Syariat Berikanlah nasi itu Sebungkus nasi itu Pada istri Kemudian Bagaimana dengan orang tua Ya Jari lah Ridha orang tua Jadi Karena Seorang laki-laki itu Yang harus dicari adalah Ridha orang tua Tidak boleh Laki-laki mencari Ridha isteri Ada Seorang isteri Harus mencari Ridha suami Jadi Seorang suami Tidak boleh Mencari ridha Istrinya Tidak boleh Iya Seorang suami Mencari ridha isteri Mereka tidak berkerja Iya Jadi Tidak ada Dalam islam Istilah Ridha isteri Tidak ada Jadi tidak perlu Ditanya Bahawa Istri anda Ridha Tak perlu Tak boleh Suami mencari Ridha isteri itu Tak boleh Yang harus dicari Yang harus dicari adalah Ridha orang tua Bagi seorang Suami Bagi seorang isteri Yang perlu dan harus Dicari adalah Ridha suami Karena Karena Seorang istri Ketika seorang istri meninggal Dan dalam keadaan suaminya Ridha Surga Jadi bukan Siapa yang harus Dita Suaminya Iya Iya terima kasih Buya Penjelasan Yang dijelaskan Oleh Buya sendiri Terhadap Beberapa Pertanyaan Tadi Yaitu Yang terakhir Untuk Umifara Jadi Ada dua pilihan Ketika Menurut Pikiran itu Tidak mempunyai Pilihan Maka Ada dua pilihan Disini Kalau Dari hati Diberikan kepada Ibu Kalau dari sisi Tanggung jawab Diberikan kepada Istri Begitu Dan Saya ingatkan Kembali Jangan lupa Share Dan Subscribe Channel Catatan Sangkiai Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh